Oke, nah ini yang dikatakan Ababa Haikal memang benar ya, disini ada di undang-undang ini, ini undang-undang nomor 33 tahun 2014, ini maksud, disini ada pasal 26. Dan, poin pertama, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20, dikecualikan dari pengajuan, dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Poin kedua, pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mencantum keterangan yang tidak halal pada produk. Nah, ini kan perancu kan, bagaimana dengan orang-orang yang memang sebenarnya produknya itu nggak haram ya, nggak haram berdasarkan syariat Islam, tapi nggak mau, nggak mau bikin sertifikat halal. Soalnya banyak macam-macam prosedur lah, mesti sekian lama sekali, mesti bayar, mesti tutup toko dulu, segala macam, mesti dapat supply-nya juga dari orang-orang yang muslim, ya nggak usah bohong lah, kita tahu ya. Untuk dapat sertifikat halal ini, mesti punya pegawai yang muslim, terus udah gitu kalau misalnya beli daging, misalnya sapi gitu, atau ayam gitu ya, yang sembelih pun harus baca bismillah, baru itu sebutnya halal sebenarnya. Jadi teman-teman yang non-muslim mau jualan sapi, mau jualan ayam gitu ya, ya peternakan sapi, penjagalan sapi, penjagalan ayam gitu, ya teman-teman yang non-muslim pasti akan repot ya, karena kita mah ya dijagalah-jagalah aja gitu. Nah kalau mereka mesti bilang bismillah dulu, entah itu ngomong satu persatu, atau pakai rekaman tab, atau bagaimana sih, juga nggak ngerti ya, pokoknya mesti dibilang bismillah, tab kali potong ayam bismillah, potong ayam bismillah, potong ayam bismillah, mesti begitu. Itu sebenarnya begitu ya, yang benarnya harus begitu sertifikat halal itu. Nah terus, udah gitu yang beli di berikutnya, tetap masalah logistik, itu juga harus ada sertifikat salal tuh ya, dipaksa logistik itu. Jadi misalnya, kan logistik kan bukan berasal dari babi kan, tetap itu harus dipaksa tuh menurut peraturan ini ya, yang dikecualikan cuma yang berasal dari bahan yang diharamkan, memang haram, tulis haram, selesai. Yang aneh, yang nggak haram, semua harus berarti, maksudnya begitu. Ya, jadi logistik, terus teman-teman punya ekspedisi, maupun sewain gudang, itu pun harus ada sertifikat halal ya. Terus udah gitu yang ujungnya, mereka juga seperti itu, mereka mau jualan barang, misalnya apapun juga, mau diapet label halal, mesti dicek dulu nggak, mereka punya bahan sebelumnya itu ada sertifikat halal apa nggak, mereka pakai logistiknya halal atau nggak, mereka punya supplier-suppliernya itu halal atau nggak. Kalau nggak halal, mereka mesti ganti dengan yang halal. Jadi ini sebuah persaingan usaha yang nggak sehat sebenarnya ya. Ini sebuah, ya mau bilang apa ya namanya ya, entah ini konspirasi atau, ya kalau buat saya ini kayak semacam monopoli ya. Nah, jadi semacam, ya persaingan tidak sehat lah gitu. Ini harusnya kita bisa bertentangan dengan undang-undang persaingan tidak sehat, oke. Nah, jadi ini ya, ini memang ada tapi ya. Jadi teman-teman yang memang yang jualan nasi campur babi, atau misalnya jual sate babi atau apa, tinggal tulis babi gitu ya. Tapi seperti biasa, kemarin juga di Sumatera kita tahu ada rumah makan yang jelas-jelas tulis babi gitu di depan malah digerbek ya. Malah digerbek suruh ditutup, gitu-itu kenyataan di lapangan. Jadi memang ini sebuah, apa ya kita bisa bilang ya, sebuah, ya sebuah masalah lah ya. Jadi kita harus pikirkan ini dulu. Nah, kemarin jadi ini terakhir, saya ngobrol dengan pengacara kita ya, dengan pengacara kita, saya diskusi. Nah, ini yang dari Whatsapp-nya ya, intinya ini yang dikatakan oleh kita punya pengacara gitu. Dalam konteks menggugat undang-undang halal ini, kita harus cari celahnya. Yang benar bisa diterima oleh majelah hakim. Jadi, mesti benar-benar kita cari bagaimana cara gugat undang-undang halal ini, undang-undang pemaksaan ini, supaya kita punya gugatan ini nggak mental, maksudnya begitu. Kita nggak bisa cuma asal, gue nggak suka sama, sama, gue nggak suka sama undang-undang ini, atau misalnya kita cuma bilang, undang-undang ini memberatkan saya atau saya nggak suka, ini negara bukan negara Islam atau apa, itu nggak bisa. Alasan seperti itu nggak bisa dipakai, teman-teman ternyata ya. Kurang bisa untuk dipakai. Karena negara harus memfasilitasi teman-teman yang muslim juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi alasan-alasan seperti itu nggak bisa terima, jadi kita harus benar-benar mencari celahnya yang benar-benar bisa diterima oleh majelah hakim supaya gugatan kita ini berhasil. Oke? Nah, jadi diberikan di jelas di sini. Kalau alasannya cuma masalah mayoritas sama minoritas, itu terlalu sederhana. Jadi sulit kalau kita bilang, oh ini urusan mayoritas-minoritas kita merasa diminoritaskan atau kita merasa dizolimi atau apa, itu sulit untuk kita bisa menang gugatan. Jadi kita udah masuk ke materi ya, materi gugatan ini ya. Tentang ini kan sudah dibahas sewaktu undang-undang tersebut dibuat. Jadi tentang mayoritas-minoritas itu udah pernah dibicarakan gitu ya. Baik di DPR maupun di tingkat kementerian, di setnek, lewat naskah akademisnya. Jadi salah satu contohnya tadi yang kita bahas nih, kan untuk minoritas ini kan yang atau misalnya kelompok yang nggak pakai ini ya, ini kan bisa tulis di sini, udah ada jalan keluarnya nih. Bahwa tinggal tulis aja produknya tuh haram-harum, muslim dilarang masuk begitu ya. Nggak pakai babi juga tulis aja pakai babi gitu. Teman-teman mau jual ketoprak kek, mau jual basho kek, mau jual apa, nggak mau ngurus sertifikatnya. Gimana cara bisa jualan dengan cepat? Ya tulis aja dari babi gitu. Mungkin bisa lebih laku malah ya. Haram. Oke, ini dibilang kesimpulan sementara. Undang-undang produk halal tetap bisa berlaku. Jadi kita akan sulit untuk bilang ini keseluruhan undang-undang nomor 33 tahun 2014 ini dihapus semuanya. Itu akan sulit ya katanya ya. Buat non-Islam dikecualikan karena itu bukan akidah. Ya itu sebenarnya udah ditulis di sini juga. Ya buat yang produk-produk ini. Tapi tetap aja yang non-Islam ini kan tetap aja nih ya. Kita maunya ini. Kita maunya kita nggak perlu untuk dipaksa harus membuat sertifikasi halal. Walaupun barang kita sebenarnya barang halal gitu ya. Kita nggak mau lah ngurus-ngurus beginian buang duit, buang waktu, buang tenada ya. Nggak mau kita. Nah ini bagaimana cara ngomongnya ke MK gitu. Untuk non-Islam dikecualikan atau bagaimana. Karena itu bukan akidah kita. Kita nggak mungkin sembelih binatang sambil teriak bismillah begitu. Nanti dibilang penistan agama kan begitu ya. Atau kita mau jualan ke atau mau apa kita teriak takbir Allah Akbar gitu kan. Nggak mungkin kita lakukan itu ya. Itu para teroris tuh yang teriak-teriak begitu gitu. Terus non-Islam juga dikecualikan mencantum label tidak halal di setiap produknya. Karena ini membuat ekonomi biaya tinggi. Nah ini bisa jadi alasan ya. Kita nggak mau bikin-bikin begitu lagi tuh. Mesti bikin label lagi, label non-halal. Itu kan repot ya. Kita mesti keluarin biaya lagi lah. Misalnya teman-teman yang udah jualan punya packaging, udah bayar mahal, desain packaging, udah cetak, packagingnya segala macem. Terus mesti dibuang semua tuh packagingnya masih diganti. Berarti dengan packaging baru yang ada tulisannya haram gitu. Kan lucu kan kalau teman-teman jual minuman apalah, jual es kelapa atau jual apa. Terus kelapanya mesti ditulis tuh. Haram, mengandung babi gitu. Supaya nggak perlu bikin sertifikat. Dan itu mesti setiap produk ya. Satu persatu mesti ada tulisan itu. Mesti ada, kalau pakai stiker, mesti di stikirin satu-satu. Itu biaya lagi. Buat non-Islam cukup dengan danda, tidak mencantung halal di depan tokonya. Ya, untuk sementara mungkin ini yang bisa kita simpulkan, ya disimpulkan oleh pengacara kita nih. Mungkin ini yang bisa dilakukan gitu. Kalau untuk minta undang-undang ini dihapus seluruhnya, kayaknya agak berat. Nah, kalau teman-teman ada pendapat lain, silakan masuk. Kita mau diskusi tentang hal ini ya. Sementara seperti itu, saya untuk konsep dugatan ya. Untuk dicabut, sepertinya sulit. Ini mempertimbangkan undang-undang tersebut, sebagai mayoritas juga perlu perlindungan. Kita harus toleransi akidah Islamnya. Nah, ini ya. Jadi, umat Islam kita harus hargai juga gitu maksudnya. Kita nggak bisa bilang, wah, gue nggak mau gitu. Ya, seperti itulah kurang lebih lah. Ya, kita tahu ya, mereka ini selalu ya butuh penghormatan, butuh begini-beginian gitu ya. Karena, ya, kita mesti menghargai mereka. Terutama ya, memangnya mereka masih lebih banyak dari kita gitu. Ya, jadi mereka perlu ini. Mereka perlu undang-undang wajib, undang-undang sertifikasi halal ini. Nah, bagaimana cara ngomongnya kita nggak mau. Kita nggak ada masalah untuk mereka bikin sertifikasi halal. Tapi, kita nggak mau ini menjadi kewajiban bagi semua usaha di Indonesia. Nah, bagaimana cara ngomongnya dalam segi hukum, di mana celah-celahnya yang bisa kita gunakan untuk menggugat undang-undang 3314 ini. Dan, satu lagi adalah gitu, undang-undang 64, 2024, atau berapa gitu ya, tentang tenaga kerjaan. Oke, sekarang saya buka kesempatan buat teman-teman masuk. Silahkan masuk melalui link yang sudah saya taruh di kolom live chat. Jadi, ini sekali lagi ya teman-teman ya. Ini saya mau bahas untuk serius ya kali ini ya. Saya bukan bercanda, saya nggak mau bercanda kali ini. Saya mau serius, kita bahas ini benar-benar. Saran-saran yang aneh-aneh, mendingan nggak usah masuk. Ya, saya mau yang benar-benar kita gimana cara gugatnya. Teman-teman yang mau bilang, udahlah kita nggak usah gugat. Ya, terserah. Teman-teman nggak mau gugat, terserah nggak usah masuk di sini. Ya, sekarang ini posisi sudah ada 6 orang. Yang setahu saya sudah ada 6 orang yang saya terima. Untuk bareng-bareng masuk ke gugatan karena mempunyai usaha yang terdampak langsung dengan undang-undang ini. Jadi yang punya usaha, ya. Karena ini yang kena, ini kan usaha, pengusaha-pengusahaan yang kena. Jadi pengusaha-pengusaha inilah yang pertama yang bisa untuk masuk ya. Kalau karyawan, ya ini siapa lo gitu. Terus lo kenapa? Lo dirugikan apanya lah gitu lah maksudnya. Dari undang-undang ini lo dirugikan apanya. Jadi standing point-nya kurang kuat kalau karyawan. Kalau pengusaha, standing point-nya lebih kuat. Ya, misalnya teman-teman mau usaha terus di, apa, usaha teman-teman jadi merasa bagaimana, dirugikannya seperti apa, yang jelasnya seperti apa, itu jauh lebih kuat standing point-nya untuk mengugat undang-undang ini. Ya. Sekarang ini sudah ada 6 orang yang confirm dia punya, mau ikut mengugat KMK dan punya usaha ya yang terdampak secara langsung. Mungkin akan bertambah lagi ya. Teman-teman yang mau ikut gugat KMK, saya berharap yang kita utamakan yang ini ya. Kita utamakan yang punya usaha, teman-teman bisa buka bit.li garing tolak wajib halal. Nah, nanti di situ teman-teman tulis ya, yang usaha akan saya pilih dulu. Setelah itu kemungkinan nanti kita akan adakan demo juga, demo di lapangan dan juga kita akan butuh dana untuk demo itu ya teman-teman dan untuk pengacara dan lain-lain untuk gugat ini kita juga perlu dana. Teman-teman yang mau dukung berupa dana pun silahkan tulis di formulir ini. Bit.li garing tolak wajib halal ya. Oke. Ya, sekarang saya berikan kesempatan buat teman-teman masuk.